Intro Seperti yang kita ketahui, pada Kamis 9 Juni kemarin, Kawasaki Motor Indonesia telah merilis model terbaru KLX 230. Dan bukan cuma itu saja, mereka juga menghadirkan KLX 230SM yang dibuat sebagai versi Supermoto. Dengan hadirnya seri terbaru KLX 230 ini, total KLX 230 series yang dijual oleh KMI terdiri dari 4 varian yaitu KLX 230S, KLX 230SE, KLX 230SM, serta KLX 230R yang ditujukan khusus untuk penggunaan offroad. Semenjak dirilis pada tahun 2019 lalu, sejauh ini KLX 230 masih bermain di kelasnya sendirian alias tanpa satupun pesaing. Kalaupun disandingkan dengan Yamaha WR250R ataupun Honda CRF250 Rally, jelas kedua motor ini tidak sebanding dengan KLX 230. Sebab, selain kapasitas CCnya lebih besar, teknologi mesinnya juga lebih canggih karena sudah memakai pendinginan radiator. Lantas, apakah ada motor trail yang spesifikasinya sepadan jika disandingkan dengan KLX 230? Jawabannya ada kok. Bahkan pesaingnya ini ada dua kandidat dan berasal dari dua paprikan yang berbeda. Nah, penasaran? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas, inilah dia, pesaing terdekat KLX 230. Yang pertama, ada Yamaha TTR 230. Yamaha TTR series merupakan varian trail off-road Yamaha yang diperuntukkan khusus pemula ataupun bagi mereka yang baru benar-benar belajar mengendarai motor trail. Maka dari itu, semua komponennya dirancang serba basic, mulai dari fitur, suspensi, sampai mesinnya pun masih memakai pendinginan udara. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pemula yang kemampuannya masih terbatas bisa dengan mudah mengenal karakter motor, baik itu dari segi maintenance maupun dari segi cara ngebawanya. Ergonomi dan performa mesin TTR 230 dirancang agar tidak mengintimidasi, sehingga pengendara tidak akan kaget saat pertama kali memajunya. Yamaha TTR 230 diluncurkan pertama kali pada tahun 1999. Ya, kelas trail 230cc ini sebenarnya sudah ada sejak lama, justru kawasan gila yang datangnya agak belakangan. TTR 230 dibekali dengan mesin single cylinder berkapasitas 223 cc, SOC 2 clap berpeningin udara, pengkabutan ban bakar karburator, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 18 HP, serta torsi puncaknya 16,7 Nm. Motor ini mengusung styling design ala Yamaha WZ-Series. Bagian suspensi depannya masih mengandalkan shock tipe teleskopik berdiameter 36 mm, sedangkan suspensi belakang memakai monoshock dengan link. Kemudian, sektor kaki-kaki, TTR 230 mengaplikasikan velg jari-jari standar motor off-road dengan diameter depan 21 inch dibalut ban 80x100, serta velg belakang 18 inch dengan ukuran ban 100x100. Kedua roda dipadukan dengan pengereman depan cakram, sedangkan rem belakang menggunakan rem tipe teromot. Untuk harganya, Yamaha TTR 230 versi 2022 saat ini dijual di pasar Amerika dengan harga 4.449 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 64,7 juta rupiah. Pesahing terdekat Kaelek 230 selanjutnya adalah Honda CRF 230F. CRF 230F ini juga sudah hadir sejak lama, tepatnya dirilis pada tahun 2002. Motor ini serupa seperti Yamaha TTR 230, yaitu dirancang sebagai trail untuk pemula. Dibekali mesin single cylinder berkapasitas 223 cc, HOHC 2 clap berpeningin udara, karburator, serta transmisinya memakai 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan terangga 18,6 hp di 8.000 rpm, serta torsi puncak 18,8 Nm pada 6.000 rpm. Sekilas, kalau dilihat, tampilan mesin CRF 230F ini nampak seperti tampilan mesin Honda Tiger ya. Nah, untuk fitur-fitur yang disematkan, CRF 230 kurang lebih semuanya masih serba basic, di mana suspensi depannya masih mengaplikasikan model teleskopik dengan diameter 37 mm, lalu rodanya memakai ring depan 21 inch dan belakang 18 inch dengan pengereman depan cakram dan belakang tipe tromol. Versi terbaru CRF 230F yang dijual di pasar Amerika dibanderol dengan harga 4.349 dolar atau kalau dirupiahkan setara 64,2 juta rupiah. Kedua pesaing terdekat KLG 230 tadi, sayangnya tidak dipasarkan di Indonesia. Selain itu, baik TTR 230 maupun CRF 230F, statusnya merupakan trail non-street legal alias hanya boleh digunakan di jalur off-road saja. Sedangkan KLG 230 dibuat menjadi berbagai varian, termasuk versi street legal dengan kelengkapan standar jalan raya. Tapi, jika disandingkan dengan KLG 230R yang juga sama-sama motor khusus off-road, kedua motor ini bisa dikatakan mempunyai performa yang beda tipis. Soal fitur CRF 230 dan TTR 230 memang masih memiliki kelemahan, yaitu pengereman belakangnya sama-sama memakai tipe trommel, serta mesinnya belum memakai injeksi. KLG 230 dibekali mesin berkapasitas 233 cc atau lebih besar 10 cc dari TTR maupun CRF 230F. Maka dari itu, daeran tenaga yang dihasilkan paling besar yaitu mencapai 19,700 power dan torsinya 20,6 Nm. Namun, untuk urusan bobot, baik itu CRF maupun TTR 230, punggul dengan selisih 3-5 kg lebih ringan dari KLG 230F. Kedua motor ini sangat potensial sekali untuk dijadikan pesaing KLG 230F di Indonesia. Tapi, kalau dilihat, dari dulu Kawasaki memang kerap sekali mengawali motor-motor kelas nyeleneh di pasaran Indonesia. Jika kelihatan laku keras, barulah pabrikan lain ikut-ikutan bikin motor yang serupa. Mungkin mesti nunggu KLG 230 booming dulu kali ya, biar TTR 230 dan CRF 230F dimasukkan ke Indonesia. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.